Hai sebuah berita kepada Muhammad itu berasal dari Tuhan setuju ya pertanyaan saya itu kapan Jibril itu bertemu Allah subhanahuwata'ala ku sehingga dia mengatakan dia menyampaikan pesan itu kepada Muhammad dari Allah subhanahuwata'ala kapan dia jumpa kepada sama Allah subhanahuwata'ala enggak tahu meh oh alawalambal alam Iya enggak tahu kapan berjumpanya terus meh kalau lu kapan lu jumpa sama Yesus yonis 640 kalau Yesus itu mengatakan begini berpakaian orang bentar-bentar-bentar pertanyaanku belum selesai berbahagia-berbahagia apa lu ketanya belum selesai berbahagia-berbahagia lah ionis 640 coba baca dulu ya udah siapa melihat anak baru bisa hidup yang kekal jadi siapa melihat melihat namun percaya Onda anda bukan itu bukan itu ngarang kamu kamu tambah tambah kurang-kurang kau baca-baca itu yonis 640 Yonis 640 apa bunyinya coba kamu baca inilah kehendak Bapak eh sebab inilah kehendak Bapak yaitu supaya orang yang melihat anak masuk surga kalau enggak melihat anak di lempar neraka sekarang saya tanya kau pernah melihat Yesus tetapi guys mengatakan berbahagia lah nggak saya tanya di Yonis 640 jangan lompat-lompat kau itu tidak hanya dituntut untuk melihat Yesus tetapi walaupun kami tidak melihat secara langsung tetapi kami percaya Onda anda di sini di sini melihat 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 Yesus pada zaman yang mana dulu di muntar ini ini sebab inilah kehendak Bapak enggak ada zaman-zaman yaitu supaya setiap orang melihat enggak ada zaman-zaman apa enggak tertulis dulu kamu tambah-tambah kurang kau Yonis berapa Yonis 640 kita bacakan buat sidik percaya ya melihat melihat ya yaitu supaya setiap orang melihat dulu ya dan baru kata dan yang melihat dulu saya bacakan ya dan inilah kendak dia yang telah mengutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman sebab inilah kendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman ini berbicara akhir zaman ini lu ndak dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman kalian ini akan dibangkitkan ala akan masuk ke surga kalau kalian melihat Yesus sekarang saya tanya dimana kamu lihat Yesus ayat 639 ini kan berbicara hahaha jangan lari Yohanes 640 ah lari kemana bang kita pilihannya dulu kita tahu disini bahwasan sebelumnya itu ayat ini berbicara tentang akhir zaman iya mau ada zaman sekarang kalian harus melihat Yesus dulu dimana kau pernah melihat Yesus api zaman itu kendak Bapak adalah kami harus melihat Yesus jadi kalau kami tidak melihat Yesus ya udah ya udah dimana kamu pernah melihat Yesus mana ya nanti di akhir zaman tuntutan tuntutan Bapak itu bahwasan di akhir zaman kami harus melihat Yesus enggak anak Yohanes 639 apa bunyinya ya 39 saya bacakan ini kan berbicara tentang akhir zaman ayat ini saya bacakan ya kita intermejo ini kan belum mulai benar-benaran ya jadi sudah ada gambaran belum siapa yang akan maju nih Bang Andi atau Siddiq atau Bang Jumah ini ya Bang Jumah tapi Bang Jumah lagi saya udah intermejo aja lu Bang Andi bang kamu aja sama gua nggak bisa ngususun sama Bang Jumah lagi oke kita intermejo sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kendaku tetapi untuk melakukan kendak dia yang terlalu ya kan bukan jadi Yesus di sini bukan Tuhan kan Iya jadi cahaya matahari itu turun dari matahari itu bukan atas keinginan cahayanya tetapi atas keinginan mataharinya jadi ke atas kendak matahari selama itu udah pastu Oh sekarang kalau matahari itu matahari itu pancarkan cahaya apakah cahaya dipancarkan itu ada matahari itu tersebut ya matahari memancarkan cahaya Allah itu memancarkan cahayanya adalah Yesus maka Yesus mengatakan aku adalah terang dunia Iya sekarang saya tanya matahari itu apakah cahaya matahari itu ya bukan cahaya bro jadi apa yang dipancarkan ya dia sudah memancarkan cahaya dari menjadi bisa atom 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 terus tambah asumsi jadi aja materi bulatan Thingok akupperu seperti penonton dengai bentar lagi orang yang udah dengar suara ku itu itu pasti semuanya itu akan bisa terbaik ini debater terbaik dalam Kristen tapi kebanyakan ya iya sih terpesona loh itu me itu barusan lu kirim kedenggo itu itu kamu ya Oh iya macam mana suka kamu ngasih kamu kayak gampir dia bukan kayak macam Jonah Srivano yang kena tinju itu bukanlah suaminya asmiranda Oh gitu ya saya bikin bukan akun kamu itu Oke suaminya asmiranda Jonas Srivano wajahku Amin sebenarnya anda ini metri tunggal atau oneness makanya yes only saya ini tritunggal lah bro tetapi kalau aneh pun boleh tritunggal saya pun boleh tetapi saya tritunggal lah Oh itu enggak sih itu enggak berarti tritunggal ini bagaimana me 3 tritunggal tiga tapi satu ditengah itu analoginya matahari itu aja iya maksudnya bagaimana penyebaran itu 33 tapi satu bagaimana bapak putar dan rokudo seperti matahari dengan cahaya dan panasnya matahari itu adalah satu mereka itu bisa dipisahkan Oh jadi bisa beda di BF apa tadi beda di pribadi beda di pribadi baru panas matahari itu kan membentuk sebuah pribadi saya berbicara matahari campur atom asumsi saya berbicara itu tadi hahaha begini 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 yang tidik cahaya matahari panasnya matahari itu membentuk sebuah pribadi Iya jadi kita tidak bisa saya enggak mau terima matahari itu campur atom asumsi lanjut aja maksudnya tiga tapi satu bagaimana bapak yang matahari juga itu membentuk sebuah pribadi cahaya matahari dengan cahaya-cahaya matahari dengan panas matahari dengan matahari itu adalah satu sama seperti tuan saya yang bapak itu adalah cahaya Bapak itu sendiri yang turun ke bumi untuk memancar seluruh memancarkan cahayanya kepada seluruh alam semesta itulah yang disebut dengan Yesus ya jadi gini jadi tiga tapi saat itu nggak lihat tiga tiga tapi satu satunya yang mana maksudnya satu yang mana hakikatnya yang mana ya hakikatnya matahari yang kalau dalam dalam Oh Bapak itulah Oh Bapak Bapak Nah sekarang Yesus setara nggak sama Bapak setara dong setara nah roh kudus setara nggak sama Bapak sama Yesus setara kenapa itu enggak tahu hari kiamat meh Hai Tuhanmu juga enggak tahu orang itu di dalam dalilmu gimana sih kamu ini gua nanya itu kan katanya setak bentar dulu kalau aku komparasi kau nggak bisa melawan saya kooperasi ke dalam albun kok nggak bisa bro loh yang mau mengetahui kiamat kan hanya Allah udah jelaskan dalam kurangnya Tuhanmu mengetahui kiamat tetapi Tuhanmu tidak tahu orang yang akan berjuang di jalan Allah yang akan membela agama Allah itu dia tidak tahu bentar dulu kita yang enggak usah masuk di situ akan ini saya nanya kan katanya musik setara mengembang mas ya hahaha udah mulai kebuncang ini baru satu bentar dulu loh bukan bukan saya cuman tanya nanti kamu jelaskan kok bisa Yesus enggak tahu rakyamat katanya setara tapi Yesus enggak tahu rakyamat gitu gimana penjelasanmu begini saya menjelaskannya semuanya begini mau terima atau tidak terima itu rusak ya Yesus itu kalau dikatakan dia itu tidak tahu hari kiamat tidak mungkin dia itu pasti tahu hari kiamat lalu alasan apa Yesus menyangkal bahwasan saya dia tidak tahu hari kiamat alasan dia bahwasan Oke segala rahasia Allah itu tidak semua akan disampaikan kepada manusia maka dia mengatakan begini segala firmanku kalau dicatat maka bumi pun tidak akan bisa menampung dan akan bisa mencatat seluruh firmanku artinya ada yang harus disampaikan dan ada yang harus dirahsiakan artinya Tuhan tidak akan mungkin menyampaikan sebuah rahasia semua rahsianya itu kepada malah nabinya tidak mungkin jadi misalnya 100% rahasia dia hanya mengungkapkan itu paling sekitar 20% tetapi mungkin 80% dia tidak akan mau mengungkapkan itu Nah salah satu adalah ketika dia menyangkal bahwasan dia tidak tahu hari kiamat begitu walaupun kalau dia mengatakan begini ya kalau dia mengatakan kalau orang bertanya begini Yesus kapan hari kiamat dia mengatakan hari kiamat itu nanti setahun lagi nanti orang akan bertanya hari apa hari Senin lalu tanggal berapa tanggal 12 bulan berapa bulan sebelas jam berapa jam 9 orang akan bertanya terus nah orang akan nunggu kira-kira kiamatnya terjadi itu tidak ternyata Tuhan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab ini ketika ditanya tentang hari kiamat Tuhan-Tuhan ini hanya mengatakan Iya saya tahu hari kiamat tetapi waktu yang ditentukan itu tidak tidak ada hanya mengatakan tahu doang iya gini-gini gini nah kalau kita lihat di kisah perasaan satu nomor 7 jawab Yesus ini engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya berarti kosa Bapak nih ya berarti yang tahu memang cuman Bapak Yesus nggak tahu tapi kalau kamu mengatakan cetara bagaimana bisa cetara itu meh bisa mengatakan oke oke nggak papa sekarang gini meh nah sekarang kan kamu mengatakan cetara nih antara Yesus Bapak dan roh kudus Nah kenapa cuman menghujat roh kudus nggak bisa diampuni kalau memang setara berarti menghujat roh kudus nggak bisa diampuni menghujat roh kudus itu tidak akan bisa diampuni tetapi menghujat anak manusia masih bisa diampuni menghujat anak manusia artinya berbicara tentang kemanusiaan Yesusnya tidak berbicara tentang sang firman yang berinkarnasi tidak Oh gini Kak katanya secara nih tapi kok cuman menghujat roh kudus menghujat anak boleh itu kedagingan kedagingan Jibril di dalam surat meriam ayat 16 atau berhubungan kamu kamu komparasi tuh saya ingin bertanya begini kok setara tapi kenapa yang jadi pertanyaan gitu menjadi pertanyaan kok setara tapi hanya menyutan menghujat roh kudus yang enggak bisa diampuni saya ingin bertanya kepada kamu ya itu kan bisa-bisa batal itu kan memang pembatalan tritunggal kan itu kalau memang begitu ya tanya dulu begini jibril di dalam surat meriam 17 ketika jibril berubah menjadi manusia yang sempurna datang untuk menemui miriam itu Hai itu tubuh kemanusiaan jibril itu boleh dikatakan jibril atau tidak jibril bagaimana coba saya lihat kurang bentar-bentar saya lihat dulu surat meriam 17 kan maka ia mengadakan tabir ya kan yang memilihnya dari mereka lalu kami mengutus roh kami kepadanya maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna ya kenapa di sini ya iya dalam bentuk manusia kenapa nggak nggak nyambung kan dengan tritunggal tadi dengan nyambung karena adalah roh bentar jibril itu hakikatnya adalah roh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia secara fisik maupun secara kasat mata nah ketika jibril itu berubah wujud menjadi manusia yang sempurna manusia itu boleh dikatakan jibril atau tidak jim memang jibril lah roh sudah menjadi manusia udah nggak ada rohnya di sini udah jadi jibril udah jadi manusia ketika dia berubah menjadi manusia itu boleh kita masih tetap mengatakan manusia tersebut adalah melekat jibril ya iyalah ya sama seperti Yesus bro Iya juga ketika dia berubah wujud menjadi manusia maka manusia tersebut masih bisa dikatakan Tuhan iya bukan yang sengat menyambung yang saya tanya kok hanya menghujat roh kudus yang tak bisa diampuni kamu nggak ngerti nggak menghujat menghujat bapak itu adalah hakikat Tuhan nah terus kenapa berarti lebih tinggi roh kudus daripada Bapak dan Yesus Bapak itu hakikatnya adalah roh kudus bro nah dimana Bapak itu hakikat roh kudus bro Jokowi adalah roh Bapak itu adalah roh di jelaskan Yesus di Yohanis 42425 iya roh tapi bukan roh kudus bre roh Hai kudus itu suci bro itkan bukan di mana dia ini Hai yohanis 424 alitu roh bro bukan roh kudus tuan-tuan itu roh di dalam ditransingmu tapi ditambahkan saja Bro sampai tambahkan itu suci artinya roh Tuhan itu suci bro roh kudus itu oh beda bro kalau kamu masuk di yonis 424 itu bertentangan dengan Jakaria 12.1 itu ciptaan itu loh Oh Jakaria itu memang benar roh manusia disitu dijelaskan yang diciptakan Tuhan lalu yang menciptakan roh manusia siapa yang menciptakan roh manusia adalah roh Tuhan yaitu di ayat 33 ayat 4 ya 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 Nah di dalam kejadian yang mempertinya kejadal dalilnya jelas kejadian nomor tinggi itu bunyi apa meh coba baca berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia apa itu apa pertanyaannya ya roh itu tinggal di dalam diri manusia berarti yang ada yang ada di dalamnya sama yang ada di dalam diri kita loh jadi begini Bro kami mengenal namanya roh kudus roh kudus itu siapa roh kudus itu adalah hakikat Tuhan Nah apa fungsinya roh kudus apa fungsinya roh suci ini kudus itu kan suci ya apa fungsinya roh suci ini apa fungsinya roh kudus ini fungsinya roh kudus ini adalah dia diam diantara orang yang percaya supaya melakukan sesuai dengan apa yang roh kudus itu kendaki itu fungsi daripada roh kudus nah fungsi daripada firman Allah yaitu fungsi daripada cahaya matahari itu cahaya itu datang ke dunia untuk menerangi dunia lalu fungsinya firman Allah yang disebut dengan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia jadi mempunyai fungsi masing-masing jadi mana-mana itu fungsinya itu untuk ke fungsinya itu apa fungsi panas ya panas matahari fungsinya untuk apa ya tapi kamu udah kemana-mana nih meh B enggak kejadian panas matahari itu bermanfaat untuk manusia itu apa mau gini-gini meme nggak nyambung dengan pertanyaan tadi nggak nyambung dikit lah iya sempat tempat itu roh nah ya kan kejadian dan nomor tiga berfirmanlah Tuhan rohku atau roh Tuhan tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia berarti dalam diri Yesus Yesus ini sebagai manusia akan ada roh Tuhan sama seperti kamu berarti roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam diri kamu bro roh kudus itu disebut alamah hadir jadi alamah hadir itu alamah hadir itu disebut roh kudus jadi roh kudus disebut alamah hadir alamah hadir itu akan diam diantara orang yang percaya supaya apa supaya orang-orang yang percaya seperti kami orang Kristen ini akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh kudus ataupun ala itu sendiri itu fungsinya daripada roh kudus lalu Yesus bagaimana Apakah Yesus dia juga akan didiam oleh roh kudus berarti dia ciptaan dong tidak dia adalah roh kudus itu sendiri yang menjadi manusia bro loh dia teman ciptaan gimana sih wayu tiga nomor 14 eh gimana sih anak ada nggak ada disitu dikatakan ciptaan lo Coba kamu baca itu nomor 15 ya lempat lagi iya udah sudah baca itu mana kebak kau kemarin itu nantar coba mutar-mutar kepada saya tuh saya udah jelaskan nandar ini amin ini tidak berbicara tentang ciptaan Amin itu kan disebut amin ya di situ ya coba kamu baca yang tiga nomor 14 aku jelaskan arti amin disitu bukan berarti dia ada ciptaan sudah bukan itu poinnya kamu enggak tahu enggak wayu 364 bunyinya apa coba janganlah kamu kan mengatakan begini ya Firman itu kan telah Firman nih Firman menjadi manusia Yesus dan tuliskanlah kepada melekat jemaat di lokiah inilah Firman dari Amin kan gitu saksi yang setiap permulaan dari ciptaan Allah ini lagi manis ini kan firman kau katakan nah ciptaan kan berarti bukan wah Amin itu apa dulu aku aku apa kamu Amin Coba kamu buka di dalam berita wayu itu sangat dijelaskan disitu ah sini kini ngawur sidikku Amin itu bukan bukan diciptakan bukan inilah Firman dari Amin lam saksi ya inilah Firman dari Amin saksi yang setia dan benar kemampuan permulaan dari ciptaan Allah kemudian ciptaan apa Amin itu siapa Amin ini siapa enggak tahu ya siapa Amin di sini enggak tahu aku coba kita buka citaan kan ini inilah Firman inilah Firman dari Amin Amin saksi Firman dari Amin kan inilah Firman dari Amin ya Amin ini siapa dulu hahaha ya kan ciptaan nah sekarang kita balik balik yuana sempat tempat oleh tro Yesus ciptaan Bang Sidik mana Yesus ciptaan lo ini wayu apa coba way 3 nomor 14 coba cokolo C1 at 15 nah kenapa kalau C1 buka ya kenapa kalau C1 buka aja iya adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung gambar Allah yang tidak pernah terus bagaimana gambar Allah itu sebentar saya buka ya Oh ini kata dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan ya lebih utama dari segala yang ciptaan ayat 16 karena di karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu ya yang ada dibu yang ada surga dan ada di bumi yang yang kelihatan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan jadi itu Yesus itu gambar Allah Bapak sebentar belum bukan kasih habis dulu hahaha ini bang sidik selalu potong-potong sih eh kebiasaan bang sidik begini sih kalau diskusi lanjut aja saya akan lagi diam ya ya baik singgah sana maupun kerajaan baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia nah dan untuk dia ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia ayat 18 ialah kepala tubuh yaitu jemaat ayah kan ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati nah siapa yang pertama bangkitar orang mati itu Yesus Kristus putra yang sulung pertama bangkir pertama bangkit dari antara orang mati tertulis dimana itu Hai mati bangkit Hai ini loh Sidi yo Hai kamu saya akan lompat di saat narasimu itu saya akan lompat Yesus itu ciptaan pengkotbah 12 nomor 7 baca Hai belum selesai ayat suradi ah kebiasaan bang sidik bang sidik loh Coba kamu baca pengkotbah 12 nomor 7 ini saja baca saja baca nah ini nah dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya ini untuk siapa hai 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 dari mana itu roh ini kita coba atur saya tanya ini untuk siapa ayatin Hai jadi baca aja nah pengkotbah 12 nomor 7 ini untuk siapa penciptaan untuk siapa ini Hai disitu kan tentang apa sih itu coba berikutnya baca aja baca aja coba bukas itu kok em hehehe loh dari bilangnya susi taan malah kamu kabur-kabur Hai jadi Yesus bukan ciptaan apa Yesus coba saya tanya apa Yesus menurut Yesus Hai ya dia itu adalah Allah sendirilah dia itu adalah alas ini Allah Bapak kan Hai gimana dia mengatakan dia itu Allah Bapak Yoran 17 nomor 3 dia Hai dia adalah Bapak sendiri jelas mana dia mengatakan dia itu adalah Allah Bapak jalan kebenaran semua disitu coba baca dari Yohanes 14 at-6 sampai 12 sampai apa udah saya baca semua enggak ada semua tekan dialah Bapak dia dia keluar dari Bapak barang jadi keluar dari Bapak bukan dia adalah Bapak semua orang semua yang baik keluar dari Allah semua semua yang baik keluar datang dari Allah gitu kamu juga begitu inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah engkau utus dimana sih mengatakan dia itu Allah yang benar Allah Bapak Hai mana datanya dong Hai Yohanes 14 ayat 6 sampai 12 akulah jalan enggak ada di bilang akulah Bapak Hai aset pos dia cuma mengatakan akulah jalan bukan tujuan pula jalan us sampai 12 disitu kan ada ayatnya sampai dua mana disitu nggak ada di mengatakan aku adalah Allah yang benar Allah Bapak 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 adalah satu aku dan Bapak nah satu Hai gimana aku dan Bapak adalah satu disitu ntar jadi gini Aduh-duh pusing sendiri Hai orang sudah nyatanya ditulis kok yang mana tulisannya mana Hai kalau ayat enam kan sudah tahu disitu kan dia jalan akan dia mengatakan dia adalah Allah yang benar-benar ada Yohanes 17.3 ada tritunggal enggak ada dinatur enggak ada di sini dijelaskan satu-satunya Allah yang benar dan dianya utusan gitu aja sih nggak ada tritunggal enggak ada dinatur enggak ada tubuh sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku akan sekarang ini kamu mengenal dia kamu telah melihat dia apa lagi situ sudah jelas kan mana Yesus mengatakan di Allah yang benar Kenapa disitu emang apa sih loh kamu mengenali kamu mengatakan Yesus mengenal apa apa yang dikenal sama Bapak dia lihat di mana dia mengatakan dia melihat Bapak dia melihat seperti apa rupa Bapak sendiri dia itu sendiri gimana mana-mana di mengatakan kita baca ayatnya apa dia katakan situ dia mengenal bukan aku adalah yang benar aku adalah Bapak tidak mengenal barang siapa yang mengenal melihat melihat Bapak pasti melihat aku juga melihat Bapaknya Iya emang apa yang katakan itu dia mengatakan aku adalah salah yang benar tidak barang siapa melihat dia melihat Yesus dia mengenal siapa yang mengutus begitu itu bunyinya begitu maksudnya ada yang mengutus di sini tak ada ayatnya disitu loh Yone 17 nomor tiga aku datang bukan atas kendaku sendiri Yone 530 apa nah Iya ah Yone 530 aku tidak dapat berbuat apa-apa melinkan kendak dia yang mengutus aku jadi jadi mengenal dia ini mengenal dia yang mengutus Yesus mengenal dia sang pencipta yang telah mengutus Yesus mengenal dia sang pencipta yang telah memerintahkan Yesus untuk berkata-kata Yohanes 12-49-50 mengenal dia untuk Yesus katakan sembahlah dia sembahlah dia ini siapa ala Bapak Matius 48-10 itu mengenal dia maksudnya situ bukan mengatakan bahwasannya aku adalah ala Bapak mana dia mengatakan aku adalah ala Bapak kata pelipus kepadanya Tuhan ya kan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami kata Yesus kepadanya kata pelipus Hai telah sekian lama aku bersama-sama kamu pelipus Hai namun engkau tidak mengenal aku nah barang siapa yang telah melihat aku ya telah melihat Bapak seperti itu terus maksud Yesus apa di situ kau tahu barang siapa yang telah melihat aku Yesus berkata ini iya telah melihat Bapak berarti kalau kata pelipus dimana pelipus melihat Bapak kita tidak mengenal Yesus sekarang bagaimana kalau kita mau bisa melihat Bapak kalau kita tidak mengenal Yesus terus Yesus mengatakan rupanya pun tidak bisa kamu dengar suaranya pun tidak bisa kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat apa itu ayat apa yang dimaksudkan dengan Filipus disitu kebesaran Tuhan yang dimaksud bukan melihat sekarang saya tanya siapa manusia pernah melihat sampai cipta langit dan bumi Allah Bapak kalau dalam kistenan coba keluaran 3320 nggak bisa melihat wajah Tuhan Yohanes 537 Yohanes 18 mana Hai nah mengenal apa sih yang sebenarnya kalian maksud disitu mengenal Bapak mengenal kalau kalian mengatakan gambar disitu Allah Bapak mati dong yang melihat yang melihat Allah Bapak yang melihat pencipta mana coba Hai sudah dia adalah Allah karena di dalam diri Allah dia adalah roh Allah disitu di dalam dia ada roh Allah di dalam dia ada roh Allah sama di dalam kamu juga ada roh Tuhan kejadian 6 nomor tiga Hai beda loh apa bedanya Coba kamu tak menunjukkan data perbedaannya dimana kita akan diciptakan iya roh itu juga ciptaan Tuhan manusia berdosa kalau dia berdosa Yohanes 424 Tuhan itu roh kejadian 6 nomor tiga berfirmanlah Tuhan rohku roh Tuhan tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia dalam diri manusia dari ada ada roh Tuhan sama seperti dalam Yesus Yesus itu manusia ada roh Tuhan sama-lamanya dia tidak dilihat dia harus menyatakan diri Bang Siddiq kalau siapa yang menyatakan diri ini bagi yang lagi sekarang kau dia menyatakan diri kamu pernah melihat roh itu eh eh ah dia menyatakan diri terus kamu pernah atur kamu melihat roh itu ya iya barang siapa melihat Yesus ya melihat Allah barang siapa melihat kenapa nggak mati yang melihat Allah Allah di Indonesia nomor tiga satu ya tidak bisa makanya makanya dia lah yang menyatakan diri siapa yang menyatakan diri bagaimana kamu mengenal Allah itu iya siapa yang menyatakan diri apa ini ketapa yang dinyatakan Yesus yang hidup apa yang dinyatakan Yesus dia pernah melihat Bapak seperti apa apa rumpah Bapak yang pernah Yesus lihat coba datanya mana loh enggak ada sebelah makanya makanya jangan salah saat sekarang kalian buktikan dong ah dia peningkarnasi dia mengusungkan diri dia menyatakan diri atau siapa bahwa supaya manusia yang percaya tidak akan binasa itu kata siapa ya kata Yesus lah mana kata Yesus dimana dimana data itu itu kata Yesus atau kata Paulus Firman ya ini lari lagi ke Paulus kan enggak iya data mana saya minta Ephesus kah atau Galatia kah atau mana nggak ada coba kamu buka data mana Emangnya Yesus datang ke dunia dia menyatakan sembahlah aku akulah Tuhan enggak kan tak begitu eh dia mengatakan cuma kamu baca di dalam Yohmatius 48-10 sembahlah itu dikatakan dia katakan kepada sahabat iblis jangan menyembah saya sembahlah Allah apa di mana dia dia bilang sembahlah dimana dimana ya membuka Matius 4 sampai Matius 4-8-10 dia bilang bagaimana sembahlah apa iblis sembahlah apa buka dulu kamu baca silahkan ya enggak apa-apa dibaca aja ya kamu baca aja silahkan untuk kamu baca Bible Buka aja Matius mati 4-8-10 apa dikata Oh iya disitu kan dia bilang ada tertulis kan dia bilang sama iblis kan terus ya nyala iblis sebab ada yang tertulis engkau harus menyembah ini Yesus katakan harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sejalan kau berbakti itu jelas loh apalagi wah dor dan itu tentang sementara sementara disitu itu tentang apa pencobaan kamu katanya kamu nggak ada sebentar tentang pencobaan toh iya-iya apa dikata situ ya ya janganlah kau mencobai Tuhan alamu seperti itu ah jangan bukan janganlah kau mencobai Tuhan alamu terus di bawah empat sepuluh nyala iblis janganlah kamu mencobai Tuhan alamu berarti pertanyaannya yang dicoba situ siapa ayo gawat ini anak kata jangan dulu masuk di poin di poin disini empat sepuluh apa bunyinya kamu mengatakan apa tadi dicobai selesai satu-sat loh Allah wala kuwata illa billah kamu janganlah lari janganlah lari kamu mengatakan nggak ada Yesus mengatakan menyembah disini apa kata Yesus enyala iblis berkata janganlah ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan alamu itu sih Tuhan ada ditulis iya dan iblis membawa bentar dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia bukan kita kita ini saya baca dari 8 saya baca 8 sabar 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 dan berkata kepadanya semua itu akan kuburikan kepadamu itu artinya Yesus Tuhan jika engkau bentar bu jika engkau sujud menyembah aku bentar dulu aduh gimana sih Tuhan Allahmu bentar 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 dan berkata kepadanya semua itu akan kuburikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku menyembah menyembah iblis nih kata gitu kan bujukan iblis maka berkatalah Yesus enyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbaktunya benar suruh menyembah kepada Allah kalian ini bukan kepada Yesus Iya benar dia ya apa yang Tuhan Oh ya di situ Yesus di secara tidak mencoba menghasilkan menggoda dia iblis kan menggoda dia Tuhan Allah tanyaannya yang Tuhan Allah ayo ayo siapa Tuhan Allah di sini siapa loh siapa mengakui Yesus kan mengakui apa yang di eh nah ya dan iblis bebek bentar-bentar siap Aduh kalian nggak tahu nggak konteks ini karena iblis pun tahu dia itu Tuhan Allah tadi kan dia sudah bilang loh Allah Allah ada tertulis Yesus eh dengar dengar-dengar maka berkatalah Yesus kepadanya ini Yesus berkata kepada iblis enyah kau setan putar iblis katanya enyah kau setan putar belum puas kau ii wajib lagi sudah mempanas lagi bukan panas kalian nggak ngerti eh maka berkatalah Yesus kepadanya enyah kau setan putar sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti kalau memang dia ini Tuhan Allah dia harus katakan begini hanya kepada aku sajalah kau harus berbakti begitu enyah kenalah iblis ini bentar dengar 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 gantian gantian-gantian sering menyebut dirinya itu dia dia dengar kamu dikalkulan kamu dia disitu eh eh kami dan dia kenapa dia itu tidak menunjukkan bahwa disitu dia tuh Tuhan ya ya dengar dia tidak menunjukkan dengar maka berku dengar ya dengar poin disini tertulis maka berkatalah Yesus Yesus berkata enyalah kau setan putar nah ini Yesus berkata nih sebab ada tertulis lah iya disini kan iblis aibis jadi iblis Tuhan enyalah engkau Tuhan begitu lebih kan ketan putar iblis kan nah engkau harus menyembah kalau memang dia itu Tuhan Yesus ini kan dia berkata dia harus berkata begini enyalah engkau iblis sebab ada tertulis akulah yang harus engkau sembah akulah Tuhan Allahmu dan hanya kepada aku sajalah engkau iblis berbakti begitu itu itu kalau memang dia Tuhan tetapi apa katanya iya nah ayat disitu dia tidak menunjukkan bahwa dia itu tuh dia tidak memang dia bukan Tuhan tetapi jelas-jelas dia memang bukan dijelaskan dia sudah bilang memang bukan Allah Bapak di mana dia mengatakan aku adalah Allah Bapak bilang pakai data itu sering mengatakan dirinya anak manusia dia nggak pernah mengatakan aku anak manusia memang manusia dia tidak oke siapa nggak pernah mengatakan aku selalu itu oke gantian gantian ya saya ya aku oke baik-baik saya ya ini kayak biasa siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia penyesat kalian anti Kristus betul ah ah coba jawab sekarang jawab saya pakai data jawab siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia anti Kristus penyesat kalian ini penyesat jelas ya kalian tidak mengakui Yesus manusia ya betul ah ketabok ya memang dia manusia katanya kamu tadi tidak apa yang benar yang mana yang salah dia hidup di dunia itu kemanusianya memang ada kenapa saya tanya Ibu tadi bukan manusia jangan jangan cuman memandang cuman konsep kemanusianya itu jangan oke lompat lagi ah sekarang saya tanya dia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa itu pernyataannya dia sendiri sebagai manusia Hai hari lagi nah jelas jelas kalian kan udah nggak bisa menjawab Hai kalian tadi mengatakan dia itu enggak bukan manusia setelah ditanya setelah aku katakan pakai dalil kalian kalian itu kelahi sama dalil-dalil kalian Yesus mengatakan siapa yang tidak mengakui aku datang sebagai manusia penyesat anti Kristus kalian ini kan karena jelas kalian bukan ajaran Yesus kalian ajaran Pakulus bukan ajaran Yesus Yesus tak pernah mengatakan aku pencipta langit dan bumi aku Tuhan pencipta langit dan bumi kagak aku menyembah kepada pencipta langit dan bumi eh tidak kita tidak kenapa kita harus menolak Hai Yohanes 422 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Yesus menyembah apa yang Yesus kenal nah dia menyembah namanya kalau menyembah namanya kalau orang menyembah berarti dia bukan Tuhan dia menyembah kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi Yohanes 422 apa dikatakan Yesus di dalam Markus 1229 cuman satu hukum yang terutama yang terdapat dalam Bible kalau kalian Markus 1228 29 dengan lahir orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa itu perkataan Yesus jadi apa Yesus menurut Yesus bukan apa Yesus menurut Yohanes bukan apa Yesus menurut Paulus bukan apa Yesus menurut Petrus apa Yesus menurut Yesus dong karena aku memiliki suatu kesaksian daripada kesaksian eh sebentar jangan potong deh 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 jangan potong Yesus di dalam Yohanes 536 diberkata begini aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes jadi kesaksian ini penting kesaksiannya Yesus cari kesaksian Yesus cari perkataan Yesus tidak ada firman Yesus dalam Bible kalian ini yang perkataan Yesus yang ada firman ala Bapak Yesus hanya menerima perintah tahu enggak Yesus hanya menerima perintah di dalam Yohanes 1249 50 enggak ada firman Yesus yang ada firman ala Bapak yang diperintahkan Yesus untuk mengatakan itu begitu malah kalian mengatakan dia itu adalah Bapak salah iya kalian pemahaman kalian Kak itu yang tertulis bukan pemahaman saya mau haman Bang Siddiq loh kau kelahi aja sama Bible bukan kaya sama saya kau kelahi sama Bible mu atau kau suruh revisi Bible tidak apa bunyi di dalam Yohanes 412 49 50 apa bunyinya sedengar apa sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Bung tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan dengarkan buong 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 dengar kucerakan kau ya dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang kukatakan ya aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepada kedua kata perintah di sini Bapak yang memerintahkan ala Bapak yang perintah ini dia hanya menerima perintah jadi apa yang dikatakan Yesus bukanlah firman Yesus yang ada firman ala Bapak Hai firman Tuhan nah yang memerintahkan Yesus begitu Bung itu aja sih simpel kok kalian muter-muter Yesus mengatakan dia itu ala Bapak di mana Yohanes 17 nomor 3 sudah jelas Markus 12 4 9 50 sudah jelas Matus 4 10 sudah jelas Yohanes 4 22 sudah jelas Markus 12 28 sudah jelas Yohanes 12 49 50 sudah jelas Yohanes 17 nomor 8 jelas lebih jelas Hai Hai bantah aja kita kalian itu bisa makanya apa Yesus menurut Yesus salah bukan apa Yesus menurut Saulus enggak salah Oh ya Paulus dia rasul kok gimana sih dimana Yesus mengatakan diturut ya rasul dimana legalitas Yesus menurutkan ditutup dimana dimana Paulus bertemu Yesus dan Yesus mengatakan kau adalah rasul maksudnya Coba Kenapa Yesus Yesus sempat hadirkan di bumi ini dimana dia pertama pertama pernah bertemu Paulus Coba gimana dimantakan Paulus itu rasul Coba aku tunjukkan kepada saya ya rasul ya mana Coba dia mengatakan dia mengangkat Paulus itu sebagai rasul kalau Yesus jelas Yesus dari sang Bapak Bapak yang mengatakan itu dia dia itu utusan sang pencipta kalau Paulus mana legalitas Yesus mana legalitas ala Bapak mengatakan Paulus itu rasul mana murid semua murid Tuhan disitu itu adalah rasul rasul Petrus rasul Paulus rasul Johan saya enggak berbicara Petrus of saya berbicara Paulus dimana Yesus mengangkat dia sebagai rasul mana Yesus bertemu langsung dengan Yesus dong Coba tunjukkan data dong data dimana Hai kalau Yesus jelas aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel jelas Hai dia menyampaikan dia dia menyampaikan perintah-perintah ala Bapak Nah kalau Paulus mana legalitas dari ala Bapak mana legalitas dari Yesus malah kalian mengikuti ajaran Paulus Yesus enggak kenal Kristen yang bawa pertama kali Kristen ini Paulus kisah Parasul 11 2526 di Antioquia mana Yesus pernah sebut Kristen satu aja ke dunia Emangnya Yesus emangnya Yesus datang ke dunia membawa membawa agama jika hidup jika hidup keagamaan mu tidak lebih benar itu kata Yesus Hai jika hidup keagamaan mu tidak lebih itu kata Yesus setelah lari-lari sekarang saya tanya Yesus kenal nggak dengan nama Kristen ini kenal nggak Yesus dimana Yesus pernah menyebut kerisanya tidak pernah membawa agama saya tanya saya tanya dimana Yesus menyebut kalian ini Kristen dimana pertama kali yang sebut Kristen siapa ya Kristen itu kan namanya pengikut Kristus pengikut Kristus pengikut Yesus apakah kalian pengikut Kristus pengikut Kristus apakah kalian mengikuti Yesus Yesus tidak kenal Kristen itu bukan agama cuman itu kita sekarang saya tanya Kristus itu apa artinya Kristus itu apa artinya Kristen Kristus itu keselamatan eh saya tanya Kristus itu Kristen bukan Kristus itu bukan Kristen enggak kristus itu bukan Kristen saya tanya dimana Yesus pernah menyebut Kristen ini sebab kamu itu keselamatan saya tanya pengikut Kristus eh kristus itu apa artinya Kristus-kristus artinya apa penyelamat enggak ada selamatan Kristus itu artinya apa jangan bohong atau enggak enggak tahu bilang aja kalau nggak tahu penyelamat 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 dari mana kau sekarang eh kalau kamu enggak tahu kalau kamu enggak tahu bukan cuman Yesus Kristus ya kalau kamu enggak tahu diam dulu sekarang saya tanya dimana Yesus sebut Kristen Kristen jangan lari dimana loh Yesus mengatakan aku kenal Kristen mana aja membawa agama saya enggak berbicara agama saya berbicara tentang nama Kristen Yesus pernah membawa saya enggak berbicara agama di sini bung saya berbicara itu adalah pengikut Kristus pengikut Kristus jadi bukan agama itu pengikut Kristus pengikut Kristus artinya Kristus itu penyelamat Kristus jadi bagi siap barang siapan yang ikut Kristus itu dia selamat mana dan luar dari pengikut mana kamu tunjukkan mana datanya Kristen adalah Kristus kepan artinya mana enggak ada Kristus Kristus beda beda dengan Kristen Kristen bukan Kristus itu yang krisis itu apa yang diurapi itu Kristus Kristus Yesus Kristus Daud Kristus artinya out penyelamat Daud Kristus Daud Kristus bukan cuman Yesus Kristus paham ya paham ya Daud Kristus Salomo Kristus kores Kristus bukan cuman Yesus nah gimana Daud Kristus Salomo Kristus kalau ada kalau ada dasanya kalau ada makanya belajar kamu dengan sesuatu mau ajarin gua ya jadi belajar bukan cuman Yesus Kristus bukan cuman Yesus mesias banyak mesias bukan cuman Yesus sudah satu-satunya jalan kebenaran cuman Yesus Kristus tidak ada di dunia tidak ada manusia berkata tidak ada jalan akulah jalan kebenaran tidak ada berani berkata siapapun yang berani berkata eh sudah 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 enggak ada enggak ada enggak ada enggak usah lembut 1 Samuel 10 nomor satu imamat 812 satu raja-raja 916 Salomo satu raja-raja 137 itu Kristus semua mereka itu krisis mesias semua orang-orang orang-orang itu mesias orang-orang itu mesias orang-orang itu mesias bukan cuman Yesus mesias bukan cuman Yesus Kristus tahu enggak bukan cuman Yesus emang lu pikir lu kaget ya makanya baca Bible mu bukan cuman Yesus mesias bukan cuman Yesus Saloh Saul mesia asal Kristus kores Kristus Daud Kristus kores Kristus harum Kristus Elisa Kristus Salomo Kristus Kristus itu mesias emang kamu pikir cuman Yesus eh emang kamu pikir cuman Yesus yang Kristus loh memang itu apa tadi data yang saya kasih kamu kamu buka memang apa Hai nah baca makanya kamu pakai data di semua beginilah firman Tuhan inilah firmanku kepada mesias kepada kores yang tangan kanannya aku pegang supaya aku mendudukan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu itu gerbang tidak tinggal tertutup itu mesiasnya juga tidak kristus dia juga kau tidak akan selamat yee selamat apa apa yang dijadikan Yesus yang memanggil Yesus Tuhan diusir nyala kau kau sekalian pembuat kejahatan mati 721 23 baca Hai tetapi siapapun yang percaya dan mengikuti apa-apa lama iya percaya apa sebagai percaya apa kepada Yesus percaya dia sebagai apa sebagai Tuhan atau sebagai utusan dan juru selamat ah inilah hidup yang kekal itu bercak berarti percaya kepada satu-satunya Allah yang benar pencipta langit dan bukan percaya kepada Yesus Tuhan bukan enggak ada Yesusnya utusan kalau kamu mau mencari hidup yang kekal Yonet 17 nomor tiga itu jelas itulah hidup yang kekal mencari hidup yang kekal percaya Yesus percaya Yesus kenapa ya percaya Yesus kenapa dengan Yesus percaya Yesus sebagai juru selamat bang sini akan selamat ya percaya Yesus sebagai apa percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Tuhan dimana Yesus mengatakan dia pencipta langit dan bumi dia itu adalah Allah yang benar mana datanya iya firman yang hidup firman yang hidup perkataan siapa Hai is perkataan siapa lagi surat dibilang didata dimana 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 dia firman menjadi manusia dimana dimana hanya satu Oke Yohanes satu nomor satu pada mulanya adalah firman Yohanes satu firman telah menjadi manusia perkataan siapa itu Yohanes ya sekarang Yohanes sebentar Yohanes satu nomor empat belas firman telah menjadi manusia sekarang saya tanya dimana Yohanes mengatakan firman menjadi Yesus enggak ada firman menjadi manusia enggak ada tertulis Yesus disitu mana firman yang hidup dia siapa Jesus Christ enggak yang saya tanya Yohanes mengatakan firman menjadi manusia enggak menjadi Yesus mana disitu terus Yesus ya itu firman yang hidup dia adalah firman firman pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah tertulis disitu firman menjadi manusia dimana tertulis Yesus Allah ada satu ya Yohanes satu kenapa dengan Yohanes satu pada mulanya adalah firman bukan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia berlalu berinkarnasi menjadi manusia itu bukan Yesus enggak tertulis Yesus itu mana tertulis Yesus menjadi hehehe hahaha ya dari tadi kamu lompat-lompat yang bisa menjawab semua ini mana 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 firman menjadi Yesus tertulis Yesus mana musik begini lari-lari kanan dari mana mana disitu firman menjadi Yesus Bung tidak ada tidak ada Yohanes 536 aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes nah dimana kesaksian Yohanes mengatakan aku adalah aku firman 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 apa firman yang menjadi manusia mana mana Yesus mengatakan mana 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 Yesus mengatakan akulah firman Allah yang menjadi manusia mana firman firman itu bersama-sama dengan Allah Allah itu adalah firman yang hidup ah iya betul terus mana perkataan Yesus bahwasannya dia itu firman Allah yang menjadi manusia keperkatan Yesus bukan perkataan Yohanes karena Yesus mengatakan begini saksi 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 Yohanes yang mencatat eh nggak ada Yohanes 536 kamu baca nggak ayuh lari lagi lari lagi nggak ada apa yang lari kamu nggak bisa bukti data penglari Yohanes 536 apa tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes jadi batal kesaksian Yohanes semua yang lebih penting kesaksian Yesus mana kesaksian Yesus mengatakan firman Allah telah menjadi manusia mana mana pernyataan Yesus jawab Bang Sidiq percaya mana dong seperti kata Yohanes eh Yohanes 17 nomor 3 itu kata Yesus Yohanes 536 ini perkataan Yesus mana perkataan Yesus mana kesaksian Yesus bahwasannya firman Allah telah menjadi diriku Yesus mana data dong sudah jelas datanya itu ada jelas datanya Yohanes 1-1 sudah jelas berkata pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kan jelas sudah pada mulanya adalah apa pada kata Yohanes pada mulanya adalah firman oke mana disitu pada mulanya adalah Yesus emangnya ditulis Yesus disitu nah firman kan bukan Yesus nah oke terus bagaimana kamu bisa menjadikan diri firman ini Yesus mana mana firman telah menjadi Yesus ya itu firman itu menyatakan diri berinkarnasi menjadi manusia mana 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 firman menjadi Yesus mana mana tertulis firman menjadi Yesus mana Astaga mana mana firman menjadi Yesus Bung banyak manusia kalau Yohanes mengatakan dia juga manusia firman telah menjadi manusia bisa juga ke dirinya dong dia menyatakan itu dia ambil saksi bisa dong firman menjadi manusia aku yang dia juga bisa mengatakan halo mana buktinya tunjukkan dong kalau Yohanes mengatakan bahwasannya firman menjadi Yesus Hai tunjukkan dong halo halo selamat malang ah kristeng silakan panggil lagi pendeta pendeta kalian disini kalau cuma jemaat-jemaat nggak bisa nah coba gimana dimana Yohanes mengatakan firman menjadi Yesus dikatakan cuma firman menjadi manusia banyak manusia di seluruh bumi bukan bukan mana mana firman menjadi Yesus mana Muhammad dikasih gelar lu ini sesuai loh kalian ini sesuai sebentar sebentar siapa yang segelar ya mana datamu seperti itu datamu siapa nasi gelar nabi Nabi Muhammad Iya kenapa kenapa ada di Alquran mana-mana mana-mana ada-ada di Alquran sudah sudah ada di Alquran ada ada saya silakan 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 ketunjukkan dulu ada di Alquran kan juga ya Allah ya maku banyak ngomong secepat sudah kamu jawab aja ada di Alquran Nabi Muhammad itu pesan aduh Nabi mana Nabi best-best terus ini best-best turunin turunin enggak bisa disini aku nggak bisa nanti kamu turun saya jawab turunin ayuh kebiasaan sih tidak bisa menjawab makanya lu turun dulu dia kalau udah nggak benjasa menjawab begini jadinya alam nah itu 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 loh apa-apa loh Allah yang mengatakan itu Nabi Muhammad tahu nggak maka kamu kalau udah nggak penjawab jawab sepuluh pertanyaan saya begini begini Bung loh 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 kok kamu suruh sih kalau dikai kalau dikai kalau dikamu eh dengar 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 yoke bisa indah sehat diskusi begini eh kalau dikamu kamu mengatakan disitu Yohanes mengatakan manusia padahal bukannya susisi itu dikatakan kan itu begitu setelah dibalik tanya kamu udah bisa dijawab itu tadi itu tadi apa tadi itu dijawab loh kenapa di Allah Allah bukan eh karena udah nggak bisa menjawab balik-balik ya kenapa karena bego nggak bisa menjawabkan gitu hahaha kayak biasa udah-udah kamu jawab di mana di mana di mana di mana nggak usah bahas-bahas Alquran kalian kalau nggak tahu lo mana nah ini kalian nggak tahu bahasa Arab nggak tahu nosor nggak usah bukan aku saja kalau Yesus itu adalah ciptaan aku saja Wahyu 314 itu kan benar itu eh 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 dong aku saja bahwa Yesus itu adalah ciptaan permulaan dari ciptaan adalah di bos permulaan dari ciptaan adalah Wahyu 314 yang kurang banyak itu menurut itu menurutnya Wahyu 314 ini dijarah pengisian Soan kecil itu Apple ujuk kepada Kristus alamin itu bisa menjawab di gigi loh nggak bisa itu ada jawaban nih ada jawabannya sekarang saya tanya manusia ini yang dimaksudnya mana menjawab mana coba mana-mana yang mana disitu dikatakan Yesus mana mana kita di eh sudah kamu jawab Kenapa kamu nggak bisa menjawab loh udah bisa di gigi bagi mana mana surat dia bertanya Bang Siddiq Nabi saja Allah Allah loh itu tadi itu al-anambiyah ayat apa itu nah al-anambiyah ayat 107 itu apa itu banyak-banyak itu nggak nyambung dengan dengan konteks pertanyaan kamu nggak nyambung pertanyaan disini Yohanes mengatakan apa Yohanes mengatakan firman menjadi manusia kamu mengatakan firman menjadi Yesus nggak nyambung kan nyambung nggak tanya langsung Yesus begitu kan makanya dibalik ditanya tadi kalau dibalik tanya kayak itu kan Aku tahu apa dia tidak apa dia itu di dalam kurang surat al-anbiah ayat 107 Allah tidak mengutus engkau yang Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam itu apa 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 ah wa ma'arstavnaqa apa ila rahmatanil alamin apa Hai nah jawab banyak disini bukan cuma itu Sekarang kamu nggak nyambung dengan pertanyaan ini enggak nyambung kalian komparasi gak nyambung, tau gak disitu Yohanes mengatakan manusia, Firman menjadi manusia bukan Yesus, bisa juga dia kan, dia gak terkatakan Yesus emang cuma dia manusia, emang cuma Yesus manusia telan kau apa ini mau nyambung komparasi sosok-sosok karistin eh kamu kira kami seperti anda, langsung menjawab asal-asalan enggak, kami buka datanya dulu, bukan seperti anda walaupun tidak, mana datamu disitu, ya oke, saya minta saya minta kepada anda Firman menjadi Yesus mana nanti, nanti kalau bajunya apa, sendalnya apa lagi mana Firman eh, mana Firman menjadi Yesus mana mana Firman, ya kata Yohanes, Firman menjadi manusia bukan menjadi Yesus tertulis mana Firman menjadi Yesus kamu bukan enggak bahasa 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 Yunaninya Firman menjadi manusia apa disitu apa apakah Yesus itu dia bilang tadi gak bisa jawab langsung dikik nah itu jawabannya itu jawabannya Sidik, itu lihat Kristeng Kristeng bilang Kristeng, itu jawabannya Kristeng, lihat aja Kristeng nah, cuma bisa bertanya gak bisa menjawab Kristeng nah, ya kalau kalau buktikan Sidik, naikkan dia itu kurang turut Albiaya 107 gak, gak bisa gak dirimu cuma rocos kamu gak bisa diskusi udah gak bisa menjawab kamu turun aja turun bayar dulu baru naik berkemikana turun aja turun aja kalau kamu gak bisa menjawab dari tadi kan kamu gak bisa menjawab renten-tenten sudah dari tadi mutar-mutar terus lari juga Sidik loh mana Yesus ngatakan di itu oleh benar masih mau diskusi Salomo kalau udah gak mau ini nih nah, gimana kalau udah gak bisa menjawab sudah turun aja saya gak butuh sama kalian ini geblek 1-4-10 gak butuh saya capek gitu loh gak bisa menjawab kalian ini saya gak butuh saya gak butuh sumpah dunia Allah saya gak butuh eh, kalian masuk ilah eh, dengar dengar eh, laikrafiddin ya laikrafiddin tidak ada paksaan dalam Islam kalian masuk Islam Allah tidak rugi kalian tidak masuk Islam kalian masuk Islam Allah tidak untung kalian tidak masuk Islam Allah tetap magma pencipta langit dan bumi dengar baik-baik kalian itu dibawa ya ya, oten-oten gak peduli kalian membahas akuran kalian gak tau gurian gak tau tentang balagal nausar gak tau kalau kalian jelas kami bahas kenapa bahasa Indonesia beda kalau kita kalian itu Yunani langsung dipegang itu boleh meme boss sabar dulu ya gurunda masih disana isya isya marlowon ya masuk masuk protestan apa katolik bang protestan eh gak bisa dijawab cok 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 kristin bertanya peta-peta apa kenapa besar ya surahnya enggak ini besar tapi tapi agak pecah oh iya headset mau ini yang murah itu ih bajingan kau eh bagaimana pak warloon ya kalau menurut saya satu-satu yang berbicara jangan memaksakan kemauan kalau gak ada jawaban kan yaudah kita skip kita lompat lain kan gitu memaksa gitu yaudah nanti lihat luar kan gitu karena fakta tertulis pak firman menjadi manusia bukan menjadi Yesus ya kita kalian ini kalian telah didoktrin firman menjadi manusia bukan menjadi Yesus coba tunjukkan ke saya firman menjadi Yesus mana buktinya tidak ada memang tertulis itu berarti bukan Yesus firman itu menjadi yang menjadi manusia bukan firman menjadi Yesus berarti hanya firman menjadi manusia dan itu perkataan Yohanes bukan perkataan Yesus apa kata Yesus di dalam Yohanes 536 tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes nah minta coba saya minta dimana bahwasannya firman Allah telah menjadi diriku firman Allah telah menjadi Yesus mana dia mengatakan itu cari dong ajaran Yesus bukan ajaran Paulus kata kata perempamaan apa yang perempamaan semua perempamaan apa lagi apa yang perempamaan mana mana yang perempamaan Pak ya kan firman itu telah menjadi manusia bukan menjadi Yesus kan bukan jadi Yesus nah itu dong jujur bukan jadi Yesus betul manusia siapa itu yang menjadi firman Pak yang menjadi manusia siapa manusia itu hari lagi hahahahahah udah kugilangkan gue bukan Yesus tapi masjid Pak Yesus hahahahahah jangan dibalik-balik jadi oke Pak saya tanya lagi Pak ya saya capek juga Pak saya tanya firman yang menjadi manusia bukan Yesus kan di situ tidak ada tertulis Yesus kan tidak ada siapa manusia itu Pak ya manusia itu pada para yang diberikan kepada permanen itu ya kepada Yesus hahahahahah hahahahahah lah Allah 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 makanya Pak jangan cuma menjadi manusia itu Pak Pak kalau menjadi manusia berarti menjadi itu kan dijadikan Pak ada yang menjadikan Pak seperti manusia yang berupa Yesus itu adalah ciptaan Pak dijadikan oleh-oleh oleh Bapak ikut aja itu itu kalau menurut di luar tapi kalau kami bukan kalau bagaimana kalau bagaimana firman itu adalah Tuhan firman itu adalah Tuhan terus jadi siapa yang menjadi firman ini menjadi manusia kan enggak dikatakan Yesus itu Pak ya coba saya minta Bapak pernah baca enggak Yohanes 17 nomor 3 dulu jangan dulu lompat lompat dulu iya karena disitu kan Pak inilah hidup yang kekal itu bentar Pak sebelum saya masuk Bapak ini tritunggal atau Yesus only atau oneness protestan ya oh tritunggal Pak ya protestan itu tidak ada tritunggal protestan ya protestan ada lupa protestan tritunggal Pak oh ya ada kalau Bapak maksudnya Yesus adalah ala Bapak ya sama ya oh berarti ala Bapak adalah Yesus itu juga oh itu juga nah coba kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 3 dulu Pak sebelum kita lompat jauh apa bunyi Bapak tahu gak Yohanes 17 nomor 3 bunyinya inilah hidup yang kekal itu nih yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus disini pak gak ada bunyi tritunggal pak disini inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya bukan tritunggal bukan dua-duanya bukan binatur enggak satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan utusan Allah yang benar gak ada pak tritunggal disini nah coba bapak jabarkan coba dimana Yesus mengatakan dia itu Allah yang benar dan Allah yang benar mengatakan akulah Yesus kan bapak mengatakan Yesus itu Allah bapak Allah yang benar Allah bapak mengatakan Yesus ada datanya pengertiannya itu kan Allah yang hidup pada dasarnya iya pencipta langit dan bumi itu kan ada pencipta langit dan bumi itu ada pak siapa bilang pencipta langit dan bumi enggak ada kecuali ateis enggak percaya nah kita kan sebagai umat yang percaya Tuhan Tuhan pencipta langit dan bumi kan ada tetapi kita kembali kepala data fakta yang tertulis di dalam bible kalau bapak di dalam bible kalau saya di dalam al-quran kan gitu nah di dalam bible bapak itu tercatat menuju kepada hidup yang kekal itu yaitu mengenal Yesus sebagai utusan dan mengenal siapa yang mengutus Yesus siapa yang mengutus Yesus berarti yang maha pencipta ini yang mengutus Yesus gitu loh pak gitu kok bapak bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah yang benar Yesus itu adalah Allah yang hidup Yesus itu adalah Allah yang Yesus itu Allah yang hidup di dunia semuanya oke Yesus itu Allah yang hidup di dunia sekarang 2 tawarik 6 nomor 18 pak Tuhan pencipta langit dan bumi bumi tidak mampu menampung Tuhan pencipta langit dan bumi bagaimana itu pak kontradiksi ya 2 tawarik 6 nomor 18 kenapa Tuhan jadi manusia pak kenapa Tuhan menjadi manusia bilangan 23 nomor 19 Allah pencipta langit dan bumi itu bukan manusia bukan anak manusia pak coba bapak baca bilangan 23 9 bilangan 23 nomor 19 firman roh itu kalau bilangan 23 nomor 19 pak baca gak ada juga disini apa Allah bukan manusia hingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal maka ia berfirman dan tidak melakukannya atau bicara bukan manusia pak pencipta langit dan bumi wasia 11 nomor 9 ayub 9 nomor 32 bukan manusia siapa yang bilang manusia nah bapak katakan dia itu Allah yang hidup siapa Allah yang hidup waktu itu Yesus ada pak Yesus kan bapak mengatakan ini Allah yang hidup Yesus Yesus ini sebagai manusia kok Allah jadi manusia pak ya pak semangat pak ya pak langsung sehat badan gue keringetan langsung mana burung dimana bes lagi di bawah dia sama itu kepental tadi lagi di bawah lagi masih di room ini masih di room ini cuma lagi di bawah lagi lagi di bol lagi beliau oh jaringannya gak kuat roh kudusnya gak ngelawan silahkan pak bagaimana pak kami juga tidak tidak mengatakan bahwa dunia ini ciptaan manusia tidak ada tidak ada di dalam kitab juga maksudnya bagaimana pak tidak ada bahwa dunia ini ciptaan manusia tidak ada di dalam kitab iya poinnya disini yesus ini pak yesus ini hanya utusan pak yesus mengatakan sembahlah Allah dia pun mengatakan kepada iblis enyal iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah gitu loh itu apa yesus menurut yesus bapak bukan apa yesus menurut paulus bukan menurut yohanes menurut yesus itu lupa gimana sih bapak yesus itu ya ya itu Tuhan tidak bisa kami tidak tidak bisa kami terbantahkan itu iya yesus itu berarti dia itu Allah Allah tidak bisa terbantahkan itu sudah pasti tidak bisa dibantahkan kenapa dia tidak tahu rekyamat kalau dia itu Allah tetap kalau umat kristian tetap dia mengatakan bahwa yesus itu adalah Tuhan enggak di dalam bible bapak dia tidak tahu rekyamat kok dia itu Allah pencipta langit dan bumi itu kan Allah kuasa tahu kok dia enggak tahu hanya bapak katanya yang tahu 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 dia dan dia dan dia yang terakhir yang terakhir kenapa pak terakhir kenapa jangan mencapai ini dia akan turun ya terakhir udah enggak turun ya pak ibrani 1012 sudah duduk selama-lamanya di sebelah kanan udah enggak turun udah enggak turun pak yesus ngga bakal turun pak jangan ngarep jangan ngarep yesus turun pak jangan ngarep sudah enggak turun ya pak Yesus sudah enggak bisa turun Pak duduk selamanya dan terakhir nanti dan dia akan turun sudah enggak turun Pak Ibrani 10 nomor 12 Bapak baca dia sudah duduk dia sudah duduk semuanya Ibrani 10-12 sudah duduk selama-lamanya dia enggak turun-turun Hai berarti sudah duduk selamanya kalau 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 itu nanti dia yang diperdebatkan nanti masih bukan Kristen lagi kalau pendek dan itu kan biarlah nanti yang penghakiman yang terakhir ini tapi udah enggak turun-turun gimana Pak itu itu kepercayaan-percaya kematian ini susah penyakit sampai Mbak Petra turut kalau nggak turun-turun tetap di atas dia hahaha lanjut turun-turun lanjut sampai juga saya duduk selamanya baca kan enggak turun lah siapa yang Bapak percaya Yesus nggak usah ditanya lah kalau nggak turun ya di atas hehehe karena persoalannya adalah Bang Pak Marlowan persoalannya adalah ngapain Tuhan turun naik turun naik gitu loh yang namanya maha kuasa ya suka-suka dia lah Oh suka-suka Tuhan turun naik ya iyalah kita turun naik Kenapa bisa suka-suka begitu kalau turun jadi manusia lagi yang namanya maha kuasa mahasil kalah-kalahnya ya iya 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 jadi kalau dia tuh apapun dia bisa kalau dia turun jadi manusia lagi iya segitu dia tidak sudah Tuhan kok kalau dia turun Tuhan lagi enggak jadi manusia dia sudah Tuhan itu anak-anak siapa sih tuh siapa anak siapa yang Tuhan itu anak siapa kok siapa lagi ya Tuhan itu ya dia memang itu juga satu aja Tuhan itu iya anaknya bukannya anaknya Maria itu enak orang itu secara kemanusiaannya kalau secara rohaninya kan beda mas makanya kalau dia jangan kita terlalu berpikiran dunianya semua rohnya roh jadi anaknya malu jadi anaknya Maria ada dua satu manusia satu roh ini ini sudah lain sudah cerita kalau kayak gini ceritanya lari dari kemana juga roh dengan kemanusiaan itu kalau memang kita kemanusiaan nanti lari ya selalu yang berdebatkan manusianya manusianya yang terus iya anaknya Maria yang mana yang rohnya atau yang manusianya Oh iya roh itu dia firman itu Oh jadi dia anaknya Maria Tuhan Hai ruins rohnya roh 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 kudus itu naruh kudus aduh mah ih hahaha kita punya sendiri katanya buat ya pusing dia ya gimana kalau kita berbicara roh itu jangan berbicara manusia lagi bukannya manusia itu sama roh bersatu ya roh itu beda roh-roh Tuhan itu beda firman itu beda roh-roh sampean itu dengan roh Tuhan kalau rohnya Yesus ya Tuhan kalau manusia kalau badannya Oh apa badannya lagi badannya lagi larinya hahaha hahaha kan dia punya badan Pak dia punya fisik Pak dia punya fisik eh kalau kita kalau kita nggak sampai mempelajari ke situ berjalan seperti yang yang kalian bilang itu makan minum kita tidak sampai itu pelajarannya ya kan dia pernah makan minum di dunia Pak perbuatannya yang kita 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 pelajarin jangan sampai ini itunya ada kukunya ada jari-jarinya ada rambutnya kalau kalian itu kan kalau kayak gitu nanti enggak enggak menyambung dia akan pernah di sunat juga Pak dia Hai adipan itu Pak Hai Tuhan-Tuhan itu memangnya taunya di sunat ya di pak Yesus penelitian apa enggak sampai kesitu pikiran kami ia ada di byebel itu dalam Dilucas itu Iya memang tapi masih enggak memperdalam ini tuh kami gak memperdalami ini tuh yang anda memakai tidak diperdalamin terus Anda mendalami apa ya ajarannya apa itu ajarannya Oh ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa yang ngajari begitu orang ajarannya dia mengaku utusan Pak dia nggak pernah mengaku Tuhan kami tidak pernah mengakui utusan juga seperti yang kalian pelajari ini tuh Bapak enggak mengakui dia utusan juga tidak bahwa Yesus itu adalah Tuhan tapi dia Yesus bicara aku tuh aku utusan Tuhan itu waktu di dunia itu mungkin jangan-jangan sudah menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya dulu selamat memang kan dia pernah hidup di dunia ya Pak memang Tuhan suka-suka Tuhan hidup di dunia biar 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 manusia itu lebih percaya waktu hidup di dunia dia Tuhan Pak ya iyalah ajarannya ajaran Tuhan kalau badannya badannya Tuhan juga badannya Iya Oh Tuhan semua Iya yang disunat juga juga Tuhan Hai masalah itu enggak sampai pelajaran kaya hahaha yang nyata eh dengar dulu mas ya masa bahwa Tuhan itu manusia ini ciptakan es gue dengan wajahnya siapa bilang enggak-enggak menyambung nanti enggak enggak menyambung ya nyata menyambung anaknya Maria itu siapa sih namanya Pak anaknya Bunda Maria Tuhan Pak Pak Marlon anaknya Bunda Maria siapa sih Pak ya Bunda Maria mana dulu hahaha emang banyaknya Pak namanya nama di zaman itu Pak yang ada di Bebel Bapak Buda Maria yang di zaman sekarang sekarang di zaman itu kan sekarang ini ada juga Namanya ya Maria yapi hahaha hahaha somehow3 Tidak jangan jangan cukup enggak apa-apa katanya Allah ya Allah nggak saya pun ya juga teman Pak namanya merely purely accerjum 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 미�laon saya juga punya namanya teman namanya kemarin apotik gitu bukan itu yang ada suaranya Ustadz Sugi orangnya mana ada di bawah itu ada Oh ada naik lorin aja kok saya turun pencerahan gimana sih Ustadz ini pencerahan jangan malah penyesatan siapa yang menyesatkan mbak kalau ini saya lihat kan mau mau mengendalikan kayak gitu karena itu tidak boleh kalau kita kan itu tidak boleh Pak berbicara diskusi kayak gini kita terima semua jangan hanya menyerahkan C1 jalan kayak gitu nah itu pendapat kami ini juga bukan itu kalau tahu saya sih kalau memang ini begini aja Pak rumput gitu ya Pak Marlon itu Yesus itu punya ibu kandung itu enggak Bu Pak Yesus Pak Yesus punya ibu kandung karena sampai ke situ kita kan titik wanya aja enggak mau mau masuk kandungnya nah itu aja kalian itu aja yang kalian pelajari saya lihat setiap ada rumini itu yang pelajarin hahaha tapi itu kan kenyataan Pak dan pernah hidup di dunia Pak Pak dia menghidupkan orang mati Pak betul enggak Pak ya betul Nah betul itu anak siapa itu Pak Hai maksudnya anak siapa apa maksudnya ya itu yang menghidupkan orang mati punya ibu nggak Pak Hai anak siapa itu pertanyaannya pertanyaan paling konyol kalau kayak gitu hahaha namanya itu namanya itu sudah seperhatkan mulai tadi aku anak nggak boleh lah kayak gitu kalau diskusi orang orang itu anak saya akan bertanya baik-baik Pak yang menghidupkan orang mati itu kan namanya Yesus Pak Tuhan Anda betul ya Pak ya betul ya itu anak siapa itu Pak baru cara sampai tanya-tanya ke situ hahaha enggak mau dia bukan coba lagi banyak yang bagus-bagus Oh gimana ya Allah di dunia ini kan akhirnya itulah barulah menyambung Oke kalau iya akhirnya tidak itu enggak masuk enggak masuk di pembicu-pembicu ya Bapak itu yang menghidupkan orang mati terus menyembuhkan orang sakit itu itu Tuhan Anda ya Pak ya betul terus yang disusui Bunda Marius ya Bapak ya kembung-kembung orang Kalimantan itu sudah ujar orang Kalimantan Jakarta sembung menyeberangkali Iya apa apa itu artinya Pak menyambung sama sekali Oh gitu ya bukannya jaka sembung kecil kampek lain ini bakal banyak ini kan keluarga Kalimankan bukan kecil kampek ini jika-jika sembuh ya menyeberangkali jaka sembuhnya berangkali gak nyambung kali hahaha 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 kembali menjauh merah jangan sembuh naik menyeberangkali nggak nyambung kali aja juga sih enggak nyambung ya Bapak Pak Marlon yang nggak nyambung siapa dulu biar yang lain dulu yang mbak dulu jangan hanya saya dulu biar apa nggak dapat ilmu bukan bukan debat biar dapat yang ilmu coba yang lain lagi gini-gini terakhir Pak terakhir Pak Marlon itu yang menyembuhkan Tuhan orang buta bisa melihat siapa Pak Tuhan Tuhan itu namanya siapa ya Tuhan ya namanya siapa namanya siapa Pak nama apa siapa namanya nama-nama siapa namanya eh di-di-di-di dulu dong mengganggu namanya siapa Pak Marlon Tuhan ya siapa nama Tuhan itu aku mau pahamnya siapa nama Tuhan itu Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selesai lagi sarong sampai kenapa nih siapa ini Pak Haji Tony lo Masya Allah Pak Haji Tony Oh lagi di Kalimang Hai lagi di sana anjing ketemu Pak Haji Tony ya Jodh aku aja belum pernah ketemu nih itu gerita pake ya udah bisa terusin dikit lagi ya sebentar ya di Pak Marlon yang menyembuhkan orang sakit itu orang putah bisa melihat itu siapa Pak Pak Marlon Tuhan Marlon Tuhan siapa namanya Tuhan itu Pak Pak Marlon siapa namanya Tuhan Yesus gitu ya itu anaknya Maria ya Pak itu anaknya Maria ya Pak ini ini pada menyambung juga kalau kayak gini nanti giliran dikasih tahu kalau yang tahu baik kayak ke mujizat Tuhan Yesus giliran nanti itu anaknya namanya dia enggak mau siapa yang belanja orang dasar dan nanti-nanti-nanti yang menjakan orang disana Pak dia bukan orang merompok biskan ke situ nggak usah lah sampai di situ Oh nggak mau dibahas itu penelitarannya aja na pelajar ini aja deh Pak dia mati di tiang salib siapa Pak Tamarlon yang mati di tiang salib siapa Pak Minang tidis-minang tidis putihnya nanti nggak jalan kalau kayak gini yang mati di tiang salib siapa Pak Marlon Pak Marlon 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 ya kenapa yang mati di tiang salib siapa yang salib mana dulu jangan-jangan jangan hanya mengejar-mengejar itu yang disalib itu Pak siapa yang mati disalib disalib dimana jadi kalau kita Pak di Golgota ini jangan hanya bertanya nanti aku bertanya juga nanti iya bertanya aja Pak itu yang mati disalib di Golgota siapa Pak Hai menunggu jadi Oh Tuhan mati Tuhan bisa mati ya Pak Tuhan Yesus dia Tuhan bisa mati ya 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 itulah pada prosesnya buset kalau memang itu lihat kenapa bisa kenapa bisa Tuhan mati Pak Aduh kenapa bisa Tuhan mati Pak biar biar percaya man biar percaya umatnya bahwa dia hidup kembali berarti Tuhan pernah mati ya Pak ya siapa yang bunuh Tuhan Pak Pak Marlon Pak Marlon siapa yang bunuh Tuhan 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 yang dibunuh ya mati disalib siapa lah 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 Bantun aja Pak Bantun Pak Jaka sembung Jaka sembung ke Eh apa tadi Jaka sembung kekali Jaka sembung keberangkali Itu sudah Manusia siapa itu Pak Siapa manusia itu Pak Pak Kan Yones mengatakan Firman menjadi manusia Ya itu ya sudah Dia kan gak mengatakan Yesus Dia cuma mengatakan Firman menjadi manusia Betul kan Pak Ya Terus manusia itu siapa Ini manusia itu siapa Ya kita ini yang percaya Oh jadi Firman itu Bapak yang percaya itu Firman menjadi manusia Bapak Ya betul Oh bukan Yesus ya Jadi Firman menjadi manusia Bukan Yesus ya Betul Pak ya Nah iya betul Berarti Bila lari-lari kan lagi Bapak HP ini Lah Firman kan menjadi manusia Kata Yones Tapi dia gak Dia gak katakan Yesus ya situ Dia cuma katakan Firman menjadi manusia Gitu Iya kan Manusianya itu paham Seperti yang Yang niat ini Gak tak gitu Pertanyaannya lagi Nah itu yang tertulis Yang ikutan dari kaum lain Makanya dia susah Iya Kaum Itu yang dipulat-balik Bahasa itu Ya Yesus Bukan Dia katakan di situ Firman menjadi manusia Bukan menjadi Yesus Kan Ya betul Nah betul Nah Firman menjadi manusia Manusia ini siapa Sudah lari sudah Putar-putar lagi Makanya saya bilang Itu gak bakal Makanya sampai jam Makanya apa Apa Yesus menurut Yesus Yohanes 422 Itulah nanti yang masuk surga Yesus Yesus mengatakan Siapa yang panggil dia Tuhan Yesus katakan Enyalah kau Enyalah kau Pak Marlon Kau pembuat kejahatan Karena kau memanggil aku Tuhan Aku bukan Tuhan Aku menyembah kepada Tuhan Yohanes 422 Aku utusan Yohanes 17 nomor 3 Ada Tuhan yang benar Tuhan yang Esa Markus 122829 Gitu loh Kayaknya jangan dipotong-potong Harus Aku jalur dulu Kopnya itu Jadi baru menambunglah Nanti kepada Kepada Yesus Kepada Yesus bukan Tuhan kan Tetap menambungkan Kepada Yesus bukan Tuhan kan Kalau baca kop-kopnya itu Tetap merujuk kepada Kepada Keputip-keputip Satu ayat Ya beginilah jadinya Iya Jadi kalau ambil kepada Kop-kopnya itu semua Kop-kopnya itu Tetap merujuk kepada Yesus hanya utusan Kan gitu Tidak Terus Allah yang benar Yesus yang diutus Mana disitu mengatakan Yohanes 17 nomor 3 Ada dua Ada dua entitas Disitu kan Yesus hanya Mengatakan Akulah Alfa dan Omega Sudah titik Oke aku Alfa dan Omega Yesus dan Maria Duluan siapa? Itulah Karena menyambungnya Sampai Kapanpun tidak menyambung Lanjut Lanjut Teru bandit Aduh Bapak Marlon ini Ini Sampai dulu Juntak Juntak Selamat malam Juntak Selamat malam Malam Juntak Ya gimana Pak Juntak Pak Juntak Ini ada Pak Marlon Pak Marlon ini Tidak mengakui Kemanusiaan Yesus Itu Aku mau nanya nih Pak Ini dulu Kenapa ini Pak Marlon Tidak mengakui Kemanusiaan Yesus Gitu loh Gimana itu Pak Marlon Kenapa sih Tidak mengakui Kemanusiaan Yesus Pak Jangan sampai Jaga Sampung Nyebrang kekali Ya Allah Pak Marlon Pusing dia 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 Kalau pantun itu Kalau pantun itu Jaga Sampung Nyebrang kali Itu dapat Dimana Kalau masalah ini Nggak ada Kamu kan Sudah yakin Bahwa itu Memang Sudah Jadi Bahwa Itu Itu adalah Tuhan Jadi Tidak bakalan Bisa lagi Dikanggu Sudah Tapi dia Juga Manusia Ya Pak Apapun Sampai Kapanpun Kalian Mau Mengapakan Kalau Kalau Mat Tidak Pasti Sudah Karena Itu Sudah Jadi Anaknya Jadi Anaknya Maria Tuhan Iya Pak Marlon Saya Terima kasih Pelajarannya Pelajaran Saya Itu Bahwa Firman Itu Adalah Yang Manusia Itu Aja Yaitulah Yesus Itu Turun ke Bumi Ini Lewat Mana Pak Pak Marlon Pak Ada Sampai Pelajarannya Sampai Dia Udah Kenal Banget Nanti Kalian Bilang Allah Subhanawata Siapa Bapaknya Siapa Anaknya Nggak Ada Itu Kalau Yesus Punya Ibu 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 Kandung Punya Ibu Kandung Dia Dilahirkan Pak Waktu Kecil 8 Hari Dia Disunat Pak Sampai Ya Sip Itu Firman Firman Yang Hidup Dia Punya Fisi Dia Punya Badan Waktu Hidup Iya Betul Itu Badannya Itu Anak Siapa Itu Saya Enggak Enggak Usalah Sampai Ke Situ Bahwa Itu Adalah Firman Jadi Kalian Itu Mempresetkan Aja Saya Tahu Mempresetkan Aja Enggak Apa Dia Kan Pernah Hidup Dia Pernah Makan Tidur Di Dunia Ya Pak Ya Cek Kasih Keterangan Kalian Juga Terima Juga Dia Akan Pernah Hidup Di Dunia Dia Makan Dia Tidur Istirahat Tukang Kayu Tukang Kayu Pula Lagi Kan Terima Iya Nanti Kalo Sudah Dibilang Bahwa Itu Adalah Firman Yang Hidup Tapi Kalian Kan Membantah Siapa Membantah Parlon Yang Ganteng Ini Enggak dong Masa Kita Bantu Pak Marlon Pak Marlon Ganteng Kok Pak Marlon Ganteng Ganteng Masa Dibantah Coba jelaskan dulu Pak itu Berapa usianya Yesus Waktu di dunia Pak Usianya berapa Biarlah dulu ya Yang lain-lain gak tau Yang lain-lain lah dulu menjawab dulu Itu pertanyaan-pertanyaan Itu Kurang matahari saya sudah itu Yesus lahir tangga berapa Pak Matlo Pak Matlo Pak Matlo Jangan marah dong Apa itu Itu Yesus lahir tanggal berapa Pak Matlo Pak Matlo Gak ada itu Gak ada tercatat itu Yesus lahir tanggal berapa Hanya hari Natal itu Hanya suatu perayaan aja Jadi jangan mencari-cari yang tidak jelas Inilah kalian itu mencari-cari Saya kan bertanya Ya itulah jawabnya Bahwa tanggal 25 Desember itu Itu adalah hanya perayaan Oh jadi Yesus gak lahir tanggal itu ya Perayaan aja untuk mengingat Perayaan apa itu Pak Ya kan nanya Pak perayaan apa Kan di kalender tersebut perayaan Kelahiran Issalmas sih Pak Perayaan kelahiran Yesus Pak Gimana itu Pak Kalender mana dulu Kalender mana dulu Ya di kalender Indonesia itu Ya di kalender Indonesia itu Pak Tiap tanggal 25 itu Yang membuatkan orang Indonesia Orang Indonesia kan Harus kita mengikuti Dunya berarti salah ya Pak Kalender itu Pak Masalah-salahnya itu yang penting Kita itu harus mengikuti aturan Apanya itu bahaganya dikutuk Itu aja Perjalanan yang wafat Issalmas sih Ya menurut Kulisannya memang kayak gitu Tapi jangan Terimakasih lagi Artinya salah ya Pak Yang di kalender itu Pak Gimana Kalender itu Jadi tanggal 25 itu salah ya Pak Bukan gitu pertanyaan Jadi tanggal 25 salah ya Pak Apa yang salah Tanggal 25 Bukan isya ya kah maksudnya Karena kan Ada isya Penisukan kegantungan tadi Gimana maksudnya Dimanakan kita kan Mengikuti bahasa Indonesia Kita kan tinggal di Indonesia Yang penting kan Intinya kan kami kan tahu Itu aja Intinya kami tahu bahwa itu Isya itu Oh ini Jadi gak usah lagi Oh kenapa di Indonesia Isya Kenapa di apa Kristian Yesus Nanti Jadinya Gak apa nanti Kita kan mengikuti bahasa Indonesia Kak Maru lancar bahasa Indonesia ya Pak Yang gak lancar-lancar lah Gak lancar-lancar lah Prof lanjutnya Prof Ijin turun ya Pak Hen Ustaz Ustaz Suju Ustaz Arief Ijin turun ada urusan sedikit Nanti balik lagi Prof Andi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi yang Natal itu apa itu Pak Apa sih artinya Natal Pak Pak Marlon Biar lah yang lain Nanti yang lain lah dulu yang menjawab dulu Nggak ada lagi yang lain Pak Mana tadi jumpa tadi Dia gak bisa jawab Pak Katanya Pak Marlon Lebih pintar Pak Marlon dari dia Jadi mundur dia Pak Sama aja Manusia itu sama di dunia ini Nggak ada pintar-pintaran Yang penting kita jangan mencari-cari celah Nggak apa Pak Ini kan forum-forum Diskusi Kalau kita cari-cari celah Atau cari-cari seperti yang kayak gini Saya sebenarnya nggak Nggak suka Cuma kan Kita kan saling sharing kan Biar Tambah ilmu Nah kayak gitu Nah Jadi kalau saya lihat dia Rum-rum yang debat ini Nggak ada bedanya Kita keterangan Tetap dia begini-begini Tetap dia Mau mengarahkan kemauannya Nah gitu Nah gitu kita kan Itu kita kurang senang dia Pak Marlon Kalau Pak Marlon itu Udah senang banget Kalau Menuangkan Yesus ya Pak Memang Sudah Pasti Tapi Yesus itu kan Punya Tuhan juga Pak Waktu dia berdoa Pak Itu kan menurut kalian Yesus kan pernah berdoa Pak Itu menurut kalian Kalau menurut kami Bahwa dia itu Adalah firman yang hidup Tapi menurut Yesus Menurut Yesus Dia pernah berdoa Pak Iya Kalau menurut Penafsiran kalian Kalau menurut penafsiran kami Ya memang itu dia Menurut Bible Pak Menurut Yesus Dia ke Bukit Getsemani Berdoa Pak Semalaman di sana Pak Ya betul Ada memang itu Ada memang itu Tapi kan dibaca Kopnya itu sampai ke bawah Kan sudah tidak Juga kan mengatakan Apulah Alpha dan Omega Apulah gini Nah jadi Jangan Jangan mengambil Ambil Ayat kayak gitu Kalau kami kan langsung Mengambil Akulah Alpha dan Omega Sudah titik Jadi gak bisa lagi Dia di Kamu bugat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.